Halo teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel Di kesempatan kali ini saya akan lagi-lagi membahas tentang tutorial atau trik Viva Mobile ya teman-teman Di sini teman-teman pasti pernah mengalami kehabisan tenaga atau pemain di tim kalian itu kehabisan stamina di babak kedua Nah sayangnya di Viva Mobile ini tidak bisa di pause ya teman-teman gameplaynya Jadi ketika teman-teman mau mengganti pemain itu harus tetap berjalan tidak bisa di pause Nah bagaimana sih cara kita mengaktifkan otomatis pergantian pemain di Viva Mobile ya teman-teman Jadi teman-teman bisa tetap fokus bermain dan sekaligus mengganti pemain yang stamina nya sudah dirasa tidak kuat lagi untuk melanjutkan permainan ya teman-teman Nah pergantiannya pun tidak akan sembarangan ya teman-teman Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara kita mengaktifkan pergantian pemain secara otomatis di gameplay Viva Mobile 2022 Oke namun sebelum kita ke tutorialnya silahkan teman-teman subscribe dulu ke channel ini untuk membantu channel ini mencapai 10.000 subscriber di tahun ini Oke kita langsung saja masuk ke tutorialnya disini saya sudah masuk ke beranda Viva Mobile ya teman-teman disini saya menggunakan tim saya sendiri ya tim apa adanya ya Saya bangun dari awal saya tidak pernah top up tidak pernah mengisi atau apapun itu Nah disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara meningkatkan maaf cara mengganti secara otomatis pemain di Viva Mobile saat bermain Kita langsung masuk ke bagian timku ya teman-teman ke bagian informasi seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman tim seapa adanya ya ala kita ya ala Bobo Channel ya Nah kemudian kita masuk ke bagian substitution atau bagian pergantian pemain teman-teman Nah kalau teman-teman masih baru banget atau masih pemula dalam hal Viva Mobile ya kalian bisa masuk ke bawah ini teman-teman Nah di bawah situ ikuti anak panahnya ya kita akan masuk ke bagian pergantian pemain Nah seperti ini kita bisa lihat penggantinya siapa saja yang ada disini teman-teman ya Nah setelah itu kalian akan menemukan di bagian bawah sebelah kanan itu ada pergantian otomatis teman-teman Nah disini kalau kalian pengen baca-baca apa sih pergantian otomatis itu kalian bisa klik infonya ya teman-teman seperti ini Nah ketika pergantian otomatis itu diaktifkan sistem akan secara otomatis menyarankan pergantian pemain Di lapangan berdasarkan tingkat stamina mereka jadi yang sudah dikira udah loyo ya teman-teman Udah loyo itu gak bisa melanjutkan permainan harus diganti dengan pemain yang lebih fit ya teman-teman Tapi tenang saja ya teman-teman ini tidak seperti DPS ya yang tidak bisa kita batalkan Nanti sebelum pemain itu diganti kita akan diberi pemberitahuan misalnya Ronaldo akan diganti dengan Beckham Nah jika teman-teman tidak mau ya karena sangat kekeh pengen pakai Ronaldo ya kita bisa batalkan teman-teman ya Nah seperti itu caranya seperti cara bekerja dari pergantian otomatis ini Cara mengaktifkannya tinggal teman-teman geser ya panelnya ini kita geser ke kanan sampai berwarna kuning seperti ini teman-teman Oke nah ketika sudah berwarna oranye atau ya oranye seperti ini berarti pergantian secara otomatis sudah aktif Dan teman-teman bisa langsung masuk ke gameplay untuk mencobanya teman-teman Nah gampang banget ya caranya semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya Pergantian otomatis di Viva Mobile Nah seperti itu teman-teman ya nanti saya akan bahas lagi banyak tentang Viva Mobile ya Tentang gameplay, trik gocekan, kemudian settingan untuk pemula dan lain sebagainya Jika teman-teman ada pertanyaan atau request untuk konten Viva Mobile silahkan ya Saya akan berbagi dan ingat kita itu pemain gratisan teman-teman ya Oke terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya